Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semua berjumpa lagi bersama saya di channel ini pada tutorial kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa shortcut penting yang berfungsi untuk meseleksi data di Excel apa saja shortcut penting tersebut mari kita simak tutorial berikut ini untuk yang pertama bagaimana jika kita ingin meseleksi satu baris penuh untuk meseleksi satu baris penuh kita bisa melakukannya dengan cara tekan tombol sip spasi maka secara otomatis satu baris penuh akan diseleksi nah jika kita ingin melanjutkan ke baris berikutnya kita tinggal lanjutkan dengan cara tekan sip dan tekan panah bawah atau panah ke atas seperti ini maka secara otomatis satu baris penuh akan di blok ke baris berikutnya baiklah untuk shortcut berikutnya bagaimana cara menseleksi satu kolom penuh Nah shortcut untuk menseleksi satu kolom penuh kita gunakan tombol kontrol spasi caranya tekan tombol kontrol spasi seperti ini maka secara otomatis satu kolom penuh akan terseleksi nah jika kita ingin melanjutkan ke kolom berikutnya kita tinggal tekan tombol sip dan tekan panah kiri atau kanan untuk melanjutkan ke kolom berikutnya atau mundur ke kolom sebelumnya seperti ini Oke itu cara menseleksi satu baris atau satu kolom penuh menggunakan shortcut Nah bagaimana jika kita ingin menseleksi satu table aktif seperti ini misalnya kita memiliki table aktif seperti ini dan kita ingin menseleksi secara langsung tanpa harus menseleksi menggunakan mouse seperti ini Oke nah caranya kita aktifkan dulu pointer kita pada salah satu sel aktif di table seperti ini kemudian tekan tombol kontrol A maka secara otomatis satu table langsung diseleksi Nah jika kita ingin melanjutkan ke seleksi lebih luas atau lebih banyak ya kita ingin menseleksi satu worksheet secara penuh kita tinggal tekan kontrol A maka satu sit satu worksheet akan diseleksi secara penuh nah ya seperti ini Oke itu cara menseleksi satu table ataupun satu worksheet ya secara penuh selanjutnya untuk menambah sel yang tidak berdekatan atau untuk menseleksi sel yang tidak berdekatan nah maksudnya seperti ini kita ingin menseleksi beberapa sel ya misalnya kita ingin seleksi nomor kemudian tanggal transaksi kemudian April dan Juni ya nah ini caranya kita tinggalkan tombol kontrol kemudian klik sel yang akan kita seleksi seperti ini dan ini bisa dilanjutkan terus sampai posisi sel yang kita butuhkan sudah dirasa cukup ya seperti ini nah maka secara otomatis beberapa sel akan diseleksi walaupun dia tidak berada pada posisi yang berdekatan Nah itu cara menseleksi beberapa sel ya berikutnya jika kita ingin memperluas seleksi dari sel aktif sampai sel yang dipilih seperti ini kita ingin menseleksi dari nomor sampai angka ini dan dilanjutkan ke kolom baris berikutnya ya caranya letakkan pointer disini selanjutnya kita tekan tombol sip dan dilanjutkan dengan cara klik posisi sel berikutnya jika kita ingin melanjutkan ke kolom kita klik seperti ini seperti ini dan seterusnya maka secara otomatis posisi sel akan dilanjutkan ke posisi sel yang lain sesuai dengan posisi yang kita pilih seperti ini nah ini menseleksi dari sel aktif sampai ke sel yang kita pilih berikutnya bagaimana cara mengaktifkan atau menonaktifkan mode penambahan seleksi nah jika tadi kita menggunakan tombol control ya sekarang kita cukup menekan tekan tombol sip angka delap eh sorry sip f8 ya jadi tekan tombol sip dan dilanjutkan dengan tombol fungsi f8 nah selanjutnya jika kita ingin menseleksi sel yang lain kita tinggal klik aja seperti ini ini secara otomatis akan terseleksi dengan cara tekan sip dan fungsi f8 tadi ya nah ini terus berfungsi seperti ini nah oke nah bagaimana jika kita ingin menonaktifkannya cara menonaktifkannya sama seperti mengaktifkan tadi ya yaitu dengan cara tekan tombol sip f8 maka posisi sel posisi seleksi sel tadi akan nonaktifkan nonaktif nah seperti ini ya jadi kalau kita tekan sip f8 dia akan menseleksi pada posisi sel yang berbeda seperti ini dan jika kita tekan kembali tombol sip f8 dia akan nonaktif nah seperti ini oke ya berikutnya bagaimana cara memindahkan sel aktif ya memindahkan posisi sel aktif ke posisi bawah nah memindahkan sel aktif satu sel ke bawah ya caranya tekan tombol enter itu untuk pindah ke sel bawah ya Nah jika kita ingin kembali ke sel atas ya kita cukup menekan tombol sip enter jadi kalau enter pertama tadi dia turun ke bawah satu sel seperti ini jika kita ingin kembalikan ke atas kita cukup menekan tombol sip enter nah sangat mudah sekali ya selanjutnya jika kita ingin pindah ke posisi kanan ya kita ingin pindah ke posisi kanan sel aktif kita bisa menekan tombol tab maka secara otomatis Hai pointer akan pindah ke posisi kanan nah sebaliknya jika dari posisi kanan kita ingin kembali ke posisi kiri kita tinggal tekan tombol sip tab maka posisi pointer akan pindah ke posisi kiri nah seperti itu ya baiklah itu cara pindah ke kiri dan ke kanan ya selanjutnya bagaimana jika kita ingin menambah atau mempersempit seleksi ya kita bisa lakukan dengan cara tekan tombol sip kemudian lakukan panah kiri seperti ini atau ke kanan mempersempit seperti ini atau ke bawah seperti ini atau ke atas dengan tetap menekan tombol sip pada keyboard ya Nah ini jadi kita tidak perlu lagi menggunakan mouse kita cukup menekan tombol sip dan arahkan panah kiri kanan atau ke atas dan bawah pada posisi area yang akan kita seleksi Hai nah seperti itu ya sangat simpel sekali selanjutnya jika kita ingin menseleksi sel aktif ya ulangi jika kita ingin memperlukan seleksi sampai sel terakhir ke atas ya misalnya kita berada di sini kita ingin menseleksi sampai ke sel terakhir di atas kita cukup menekan tombol kontrol sip panah atas maka dia akan menseleksi dari sini sampai paling atas sel aktif di sini ya ctrl sip panah atas nah dia akan menseleksi dari bawah ke atas ya sebaliknya jika kita ingin menseleksi dari sel aktif ini sampai ke sel aktif paling bawah kita tinggal tekan tombol kontrol sip panah bawah maka secara otomatis kita akan menseleksi dari posisi sel aktif di atas sampai ke posisi sel aktif terakhir di bawah pada table ya Nah selanjutnya jika kita ingin menseleksi satu baris dari sel aktif sampai sel aktif sampai ke posisi sel terakhir aktif pada table ya kita tekan tombol kontrol sip panah kanan maka secara otomatis kita akan menseleksi dari posisi sel aktif yang awal di sini sampai ke akhir ini ya akhir table aktif ini ya Nah sebaliknya jika dari akhir kita ingin menseleksi sampai ke awal ya kita tinggal tekan tombol kontrol sip panah kiri maka kita akan menseleksi dari posisi sel aktif terakhir ini sampai ke posisi awal nah sangat simpel ya jadi kita cukup menekan tombol kontrol sip jika ingin ke bawah kita tekan tombol panah bawah jika kita ingin menseleksi ke atas kita tekan tombol panah atas kemudian jika ingin menseleksi sampai akhir ke kanan kita ketik tekan tombol sip kemudian kontrol sip panah kanan dan sebaliknya jika dari kanan ke kiri kita cukup menekan tombol kontrol sip panah kiri nah itu ya baiklah kita lanjut bagaimana cara memperluas seleksi satu layar ke atas nah dari sini misalnya ya oke dari sini kita ingin menseleksi satu dari sini kita ke bawah lagi ya sini kita ingin menseleksi satu layar ke atas ya caranya tekan tombol sip pack down oh sorry pack up ya kalau ke atas ya maka dia akan menseleksi satu layar ke atas seperti ini kita tadi di sini kita tekan tombol sip pack up maka akan menseleksi satu layar ke atas sampai sini terakhir tadi di sini ya nah bagaimana jika ingin menseleksi satu layar ke bawah kita tekan tombol sip pack down maka akan menseleksi satu layar ke bawah seperti ini nah jadi kalau sip pack up dia menseleksi satu layar ke atas sebaliknya jika ingin menseleksi satu layar ke bawah kita tekan tombol sip pack down ya itu baiklah demikian cara seleksi menggunakan shortcut di Excel mudah-mudahan tutorial kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like and subscribe agar channel ini bisa terus berkembang serta aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mendapatkan update terbaru dari channel ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih